Dan kita butuh sekali support system, jadi mudah-mudahan ada ayah-ayah yang lagi ikutan IG Live ini Semoga kita selalu bisa memberikan semangat kepada istrinya yang sedang menyusui Oke dok, kita mungkin langsung mulai aja ya dok ya Hari ini aku lebih sebagai moderator aja kasih pertanyaan nanti dokter Bimple yang membantu menjelaskan Oke, untuk pertanyaan pertama dok, mungkin kita mulai dari persiapan dulu nih Apa yang harus dipersiapkan oleh ibu hamil supaya dia bisa memastikan oke setelah bayi saya lahir saya bisa menyusui dengan benar Oke, jadi kalau kita mau membicarakan tentang persiapan menyusui, persiapan yang paling penting yang pertama adalah persiapan mental Secara psikologis kita itu sudah harus siap dan mau ada keinginan untuk menyusui dulu, sebetulnya itu dulu Kemudian persiapan yang kedua adalah support keluarga Support keluarga itu gak kalah pentingnya karena banyak sekali orang tua yang ingin sekali menyusui Terutama mereka ingin menyusui asli eksklusif tetapi mereka mendapatkan informasi Yang bisa juga merupakan mitos ataupun fakta dari orang di sekitar mereka, dari keluarga ataupun dari teman Dimana ini akan membuat kepedean mereka atau kepercayaan diri mereka jadinya ciut Ya, padahal kalau kita setelah melahirkan tahu sendiri hormonnya masih belum stabil Sangat fluktuatif, sangat emosional Nah, hal-hal seperti ini sebetulnya kita harus bisa berdiskusi dengan keluarga juga, dengan suami terutama Kalau bisa mensupport istrinya untuk melakukan breastfeeding dan kita jadi melalui journey ini atau perjalanan breastfeeding ini bersama dengan suami Jadi bukan hanya ibu saja gitu, karena biasanya kalau kesannya ini adalah tugas ibu saja Jadi jadinya tekanan ke ibu itu akan membuat dia jadi deg-degan terus, jadi gak pede terus, jadi gak yakin terus gitu ya Jadi itu adalah beberapa hal yang harus dipersiapkan dari awal Oke, support system ya dok ya, penting banget support system Oke, nah perlu gak sih saat kehamilan itu kita berkunjung ke konsular laksasi gitu sebelumnya untuk mempersiapkan Untuk memastikan ini bentuk payudara saya ideal gak untuk menyusui Oke, jadi kalau untuk counseling sebelum melahirkan ya itu kita sebut sebagai lactation counseling yang antenatal-antenatal itu artinya bayinya belum lahir Tetapi kita mau berdiskusi dulu dengan konsular laksasi Sebenarnya proses menyusui saya itu bakal seperti apa sih gitu Jadi apa sih sebetulnya yang bisa kita anggap normal, apa sebetulnya yang bisa kita anggap gak normal Dan kalau saya melahirkan contohnya normal, spontaneous delivery itu seperti apa Kalau saya melahirkan SC atau secara operasi sesar itu perjalanan menyusui saya seperti apa Jadi semua pertanyaan ibu dan bapak kalau bisa sudah dijawab sebelum bayinya lahir Penting banget itu Penting banget, karena kalau bayinya sudah lahir kita sudah pusing dulu Kita sudah stres dulu Terus tiba-tiba kita gak tahu bahwa nanti kalau memang bayinya itu sudah dilahirkan Bahwa bakal ada penurunan berat badan bayi Dan ternyata penurunan berat badan bayi itu normal Dan ini bisa membuat orang tuanya juga panik dan ini bisa membuat ibunya juga kepercayaan dirinya jadi turun Karena waduh berat badan bayinya turun berarti asis saya gak cukup Padahal bukan itu gitu Dan semua ini kalau bisa kita diskusikan dulu sebelum melahirkan itu akan sangat membantu orang tua Untuk mensukseskan perjalanan menyusui Oke, baik Jadi memang perlu sekali kagalan ibu-ibu lupa Bahkan jujur saya waktu hamil anak pertama juga lupa gitu Gak mempersiapkan menyusui dipikir ah ya yang ternempel juga jadi Padahal ternyata itu yang belajar bukan hanya ibunya Bayinya juga belajar jadi harus sama-sama support dan sabar gitu Oke, nah sebenarnya kenapa sih dok teknik ini harus benar Selain mungkin ya nanti anaknya gak nempel-nempel, lacingnya gak bagus Apalagi masalah yang disebabkan kalau misalnya tekniknya itu gak benar Kita seringkali menganggap bahwa proses menyusui itu adalah proses alamnya Jadi memang it is a natural process tetapi kita butuh belajar Jadi tadi seperti kata Mesti Yang belajar itu bukan hanya orang tuanya saja Tetapi yang belajar itu juga anak Anaknya itu juga harus bisa nempel ke payudara dan juga bisa mengambil dan menyusui dengan teknik yang benar Jadi kalau kita tidak bisa menyusui dengan teknik yang benar Yang akan terjadi adalah mungkin seharusnya kan kalau kita menyusui itu kan bayinya harus menyusui dari areola Areola itu adalah bagian hitamnya payudara Tetapi yang sering terjadi itu adalah bayi itu menyusui hanya dari putingnya saja Nah kalau dari putingnya kita bisa berikan gambaran Kalau putingnya itu hanya sedotan Tetapi kalau bank asinya itu adanya di areola Kalau dia hanya mendapatkan sedotannya saja Satu ibunya akan merasakan nyeri sekali karena itu adalah bagian yang sensitif Kemudian yang kedua dia tidak akan mendapatkan asian cukup Sehingga kita melihat bahwa bayinya itu nempel di payudara kita udah lama banget Tetapi saat kita lakukan pemeriksaan berat badannya Loh kok naiknya nggak cukup ya gitu Jadi maksudnya padahal kita udah yakin bahwa bayinya itu udah menyusui ke kita Udah cukup lama gitu bahkan kadang-kadang nggak selesai-selesai Bahkan kadang-kadang kok bisa berjam-jam gitu Itu karena dia cuma nempelnya itu di putingnya Jadi hari ini nanti kita akan membahas sebetulnya teknik yang benar itu seperti apa Oke, kalau gitu mungkin bisa langsung Loh Serdimbel kasih tahu dulu Tentang teknik yang benarnya itu seperti apa sih dari awal proses menyusui Jadi pertama yang akan kita bahas itu adalah posisi Jadi yang penting di sini ada dua faktor Kalau menyusui itu ada posisi dan juga ada perlekatan Posisi itu adalah posisi badan bayi atau tubuh bayi terhadap tubuh ibu Bagaimana sih dia sebetulnya diposisikan ke payudara kita Yang nomor satu Kemudian yang kedua adalah perlekatan Kalau perlekatan itu bagaimana posisi puting di dalam mulut bayi Gitu ya Jadi kalau posisi itu ada banyak sekali posisi Ini mudah-mudahan nanti saya akan agak mundur sedikit Dan saya udah bawa teman Jadi nanti di sini mudah-mudahan kita bisa mempraktekan Ada posisi menyusui yang nomor satu Posisi menyusui yang nomor satu itu yang kita namakan sebagai cradle positionnya Kita kalau posisi cradle itu baginya Kita tempel seperti ini dan kita menyusui seperti biasa Seperti ini Ini adalah posisi terfavorit Dan yang paling natural semua orang kayaknya udah langsung menyusui caranya itu seperti ini Nah kemudian yang kedua itu adalah posisi cross cradle Di sini kita memegang kepala bayi Kita memegang leher bayi dan juga punggung bayi Ini Tangan kita yang satunya itu memegang payudara Jadi kalau kita mau menyusui di payudara kiri Yang memegang bayi itu adalah tangan kanan Payudara kiri dipegang oleh tangan kiri Ini adalah posisi cross cradle Coba dok, bagi tadi bagiannya cradle sama cross cradle gimana mungkin belum jelas Kalau posisi cradle Posisi cradle itu posisi yang biasa Kita mau menyusui di payudara kiri Kita pegang bayi dengan tangan kiri Oh ya Ini tangan kanan Oh ya Ini tangan kanan saya gak ngapain-ngapain Langsung mental itu yang gampang sih Kalau bayinya juga langsung bisa Iya, kalau bayinya langsung bisa Betul sekali Nah sekarang kalau posisi cross cradle Sekali lagi posisi cross cradle itu Kita menyusui di payudara kiri Tetapi yang pegang bayi itu adalah tangan kanan Oke Iya Oke Lagi disini ya Tentel Tangan yang kiri Payudara Iya Oke Oke Kemudian posisi yang ketiga itu adalah posisi football Oke Oke Dia ke belakang Saya miringnya Kayak megang purse gitu ya Kayak megang dompet Betul sekali Ini adalah posisi football Kemudian posisi yang keempat adalah sambil tiduran Kemudian ada posisi kelima Ada yang namanya reclining position Reclining Kalau reclining itu dia sambil tiduran di atas kita Jadi kita hanya tiduran seperti itu Oke Oke Bisa ya Bisa Ternyata bisa Iya Nah Sekarang yang perlu kita perhatikan Kalau kita membicarakan posisi menyusui Yang harus kita perhatikan adalah Posisi bayi itu harus Dalam satu garis lurus Perut ibu Nempel dengan perut bayi Jadi posisi telinga Posisi bahu Posisi pinggang Ada dalam satu garis Lurus Iya Nah Kalau Bayinya itu Menyusui ke payudara kita Tetapi Badannya itu Menghadap ke atas Contohnya Nengok ke kita Tapi badannya menghadap ke atas Iya Nah sekarang saya sebetulnya Ingin mengundang Yang nonton nih Hari ini Boleh gak Kita coba miring Ya Kita coba Nengok ke kiri Terus kemudian kita Mencoba untuk menelan Menelan air liur kita Susah ya Jadi kalau kita susah Untuk menelan air liur kita Bayangkan apa yang dirasakan bayi Kalau Yang nengok itu Hanya Kepalanya saja Iya Jadi bayi itu harus Satu garis lurus Itu adalah posisi Jadi mudah-mudahan Kalau tipsnya itu adalah Perut ketemu perut Mudah-mudahan dia bakal Satu garis lurus Oke Itu Jadi disini Kalau kita Membicarakan posisi Biasanya untuk Bayi baru lahir Mungkin kita akan Mencoba Posisi cross cradle Terlebih dahulu Supaya kita bisa Men-support Kepala bayi Dan juga Leher bayi Karena leher bayi Masih belum terlalu kuat Sehingga kita tetap Harus mengarahkan Bayi ke payudara kita Kalau kita langsung Mulai dengan posisi cradle Maka kita sangat sulit Untuk mengatur Posisi bayi tersebut Saya akan berikan contoh Kalau kita mau Menyusui seperti ini Itu sangat susah Untuk mengatur Posisi mulutnya itu Ke payudara kita Oke Tapi kalau kita Langsung Memegang dan Men-support Kepala leher Dan juga punggung bayi Maka itu akan Sangat mudah Kita bisa langsung Mengarahkan Jadi untuk Awal-awalnya Mungkin orang tua itu Bisa mencoba Untuk posisi Cross cradle Terlebih dahulu Kemudian setelah itu Kalau sudah nyaman Silahkan lakukan Posisi cradle Itu adalah Tentang posisi Kemudian Selanjutnya adalah Tentang Perlekatan Kalau perlekatan Itu adalah Kita harus memastikan Bayinya itu Harus mangap Harus gede Mulutnya harus gede Supaya Dia bisa Memasukkan Areola ibu Dan bukan hanya Puting ibu Kedalam mulutnya Jadi kalau yang Masuk itu Hanya puting saja Yakinlah bahwa Ibu akan merasakan Nyeri Anak juga tidak akan Bisa mendapatkan Asian cukup Tetapi kalau yang Masuk itu Sampai ke Areolanya Maka bayi bisa Menyusui dengan baik Dan mudah-mudahan Proses menyusuinya Juga tidak Nyeri Jadi saya sering Menggambarkan Kepada orang tua Kalau bayinya itu Mau menyusui Itu seperti Makan burger Harus A Gimana cara Membuat bayinya A Kalau kita Mau membuat Bayinya A Itu Kita Boleh sekali Menstimulasi Mulut bayi Dengan nipel Atau dengan puting Jadi Bayangkan ini adalah Mulut bayi Ini adalah nipelnya Bisa kita gangguin Ya Ya Kemudian kita bisa Sepukan ke pinggir-pinggir Bibirnya gitu ya Ya Betul Jadi kita gangguin Di sekitar bibirnya Karena dengan refleks Dia akan membuka Pulut Itu adalah refleks bayi Dan sering juga Kita sebut itu Sebagai rooting refleks Oke Gitu Oke Jelas jadi Kalau pertama Posisinya dulu Posisinya Disarankan Kalau untuk awal Bayi masih baru Belajar itu Yang cross cradle Dulu ya dok Kemudian Kalau cross cradle Bisa Mungkin ke yang lain Juga lebih Mudah Buat si bayinya Nah kemudian Untuk perlekatannya Juga penting Bahwa bayinya itu Mangap Jadi bukan mencucu Gitu ya Atau Buka tipis Jadi harus Mangap besar Kemudian Seluruh Areolanya Masuk Oke Betul Nah ini Ada yang bertanya Bagaimana Kalau Puting saya Kecil Atau mungkin Biasanya kan Nyebutnya Flat people ya Jadi bayinya itu Susah Nah padahal kan Tadi jokowi Gue udah bilang ya Menyusui itu Bukan di puting Jadi harusnya Tetap percaya diri Karena yang kita Bayi harus menghisap Adalah Areolanya Bagian hitam itu ya Dok ya Ya Mungkin apa yang ada tips Jadi Kalau Kalau kita itu Mau Menyusui Tetapi kita memiliki Nipple yang flat Itu kita tetap Bisa menyusui Karena bayi akan Menyusui dari Areola Jadi Kita sebenarnya Bisa Membentuk Atau Mencubit sedikit Payudaranya Supaya Kita membentuk Burger Yang nantinya Tinggal dimakan Sama babynya Ya Membentuk Kekukan gitu Iya Iya Betul Kita yang membentuk Lakukan tersebut Supaya bayinya itu Tinggal mangap Hab gitu Dapet Jadi kita yang Membentuk Membentuknya itu Kayak gunung Sandwich gitu ya Burger Jadi Anaknya mangap Tinggal Ngambil semua Areolanya itu Masuk Karena mungkin Kebetulan kan Saya juga Flat nipple ya Jadi Maksudnya Kalau bisa share Waktu Anak pertama itu Saya struggling banget Sampai satu bulan Saya harus belajar Learning yang bener Tapi Ternyata kuncinya Tadi Kayak dokter Dimpel bilang Cross cradle itu Posisi yang paling mudah Kemudian Tangan yang satunya itu Membentuk Payudaranya Jadi Sandwich Tadi Mungkin Sebenarnya Kalau kita nyari di internet Ada namanya Sebutnya C-shape ya Dok ya Ya C-shape betul Ya Oke Terus dok Jadi Kalau misalnya Ibunya kok merasa Menyusuinya itu nyeri Nah Apa aja yang harus Dievaluasi dong dok Selain Mungkin Salah putingnya Maksudnya hanya Menyusui Kalau Kalau Saat menyusui itu Ibunya merasakan nyeri Mungkin yang perlu kita perhatikan Apakah sudah ada luka Di puting Ya Jadi kalau sudah ada luka Di puting Saat menyusui Itu pasti akan Dirasakan nyeri Ya Nah kemudian Kalau posisi putingnya itu Sudah masuk Dan sudah ada Di bagian dalam mulut bayi Yaitu di bawah Langit-langit Langit-langit Bagian mulut bayi Maka Nyerinya akan berkurang Bahkan setelah bayi menyusui Seharusnya Nyerinya itu Paling kita suka bilang Levelnya itu cuma Satu atau dua Jadi kita bisa bayangkan Kalau Nyeri yang paling Hebat Itu adalah Angka 10 Mungkin kita jadi Merasakan Nyerinya itu Jadinya cuma Paling level satu Atau level dua Karena kebetulan Sudah ada Luka di puting Oke Jadi harus memastikan Si areolanya itu lagi ya Kembali lagi Ya kembali lagi ke areola Betul sekali Oke Oke Nah Misalnya Sudah luka dok Gacat gitu Ada tips gak dok Untuk mempercepat penyumbuhan Puting yang gacat itu Oke Jadi tipsnya sebetulnya adalah Kalau kita lihat dari penelitian Ternyata Yang paling efektif Untuk menyembuhkan luka puting Adalah Asi Oke Ya Jadi kalau kita bandingkan Dengan nipple cream Apapun Yang kandungannya apapun Ternyata yang paling bagus Untuk Menyembuhkan luka itu Adalah asis sendiri Jadi kita boleh sekali Mengeluarkan sedikit asis Setelah kita menyusui Kemudian kita boleh Jadi dilumuri Di sekitar putingnya Kemudian yang perlu Saya ingatkan ke orang tua adalah Jangan buru-buru Langsung pakai branya Jadi kita harus menunggu dulu Sampai Asinya itu kering Kalau enggak Nanti kalau udah pakai branya Langsung lengket Pas lagi mau buka Untuk menyusui Itu nyeri lagi Iya Jadi sebetulnya Hal yang simpel sih Tapi itu sering lupa Iya bener Orang tua tuh suka lupa Abis nyusu Reflex Rangkat branya Ditutup lagi Padahal Di klip Iya di klip Padahal putingnya itu Masih basah Jadinya itu akan Memperbesar kemungkinan Gesekan juga Sama branya Jadi putingnya Akan lecet Dan akan sakit Bahkan kadang Saya baca juga Kalau misalnya Putingnya Basah Itu kan dingin dok Jadi menyebabkan Fasokonstripsi lagi Nah itu juga Akan menimbulkan Nyeri lagi Jadi memang harus Dipastikan Payudaranya Kering Kayudaranya Kering Iya Iya Itu bener banget Dan itu harus diperhatikan sih Dan bisa juga jamuran mes Kalau basah terus Lembab terus Ia kan bisa menyebabkan Jamuran juga Oke Nah berhubungan sama ini juga dok Ada yang tanya Kenapa ya saya ada Milk black terus Atau kayak Lepuhan di payudara Di putingnya itu Jadi kalau milk black atau milk blister itu Kemungkinan Kemungkinan besar itu Sudah ada luka yang berkali-kali Terjadi di puting Ya Sehingga Duktus atau Aliran asingnya itu Jadi terhambat Karena Lubang-lubang yang ada di puting itu Jadi tertutup Nah Pengalaman saya sendiri Kalau kita Kita seringkali Melihat bahwa Orang tua itu sering mencongkel Atau mengeluarkan milk black itu Ya Yang terjadi adalah Itu akan berulang terus-menerus-menerus Karena kalau kita congkel Itu berarti ada Tempat atau ada ruangan Dimana itu kan Bolong gitu ya Ya Nah biasanya Tidak selalu Tetapi biasanya itu Sering tertutup oleh nanah Lagi Jadi dia sering berulang Gitu Jadi yang perlu kita pastikan adalah Saat lagi ada milk black atau milk blister Itu kita bisa menekan Atau memerah asing Dan kita harus memastikan Bahwa ada aliran asing Dari milk black tersebut Atau dari milk blister tersebut Karena kalau memang ada Maka Lama-lama milk blister tersebut itu Bisa sekali Disedot Sama bayinya Dan nanti dia akan terlepas Dan Kalau memang milk blacknya itu Tersumbat Ya Dan dia bisa menyumbat aliran asing Maka Payudaranya itu bisa membengkak Dan dia jadinya bisa gerenjil-grenjil Ya Kalau udah Breast engorgement Itu pasti akan terasa Nyeri sekali Jadi ini juga kita harus Memastikan bahwa Milk blister itu Tidak mengganggu Proses menyusui Jadi kalau memang ada Milk blister atau milk black Langsung saja ke Konselor laktasi Supaya bisa ditangani secepatnya Jangan ditahan-tahan Karena Ini adalah suatu nyeri Yang tidak boleh ditahan-tahan Sama orang tua Karena nanti itu akan Mengganggu proses menyusui Dan jadinya Proses menyusui Tidak jadi menyenangkan lagi Oke Jadi seringkali Kalau milk black itu Tidak bisa diatasi sendiri Karena Tidak bisa menyebabkan Sumbatannya juga Kemudian asingnya juga Tidak keluar sempurna Akhirnya bayinya Menyusuinya juga Ada masalah Oke 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 Jelas dong Nah Kemudian pertanyaan selanjutnya Tadi yang bertanya Terkait posisi Tiduran saat menyusui Nah Kapan sih sebenarnya Bayi boleh mulai menyusui Dengan posisi tiduran Apakah aman? Oke Kalau bayi mau Dilakukan Menyusui Proses menyusui Sambil tiduran Itu Pada Beberapa Minggu awal Jadi pada Saat bayi Baru saja lahir Itu Apalagi kalau Ibunya itu Baru saja menjalankan Proses sesar Atau operasi sesar Berarti kan Orang tuanya Belum bisa duduk nih Hari pertama Maka bayinya itu Boleh kita susuin Dalam posisi Tiduran Jadi mereka boleh Miring Ya Dan Ibunya miring Kemudian bayinya juga miring Balik lagi Perut ketemu perut Dan posisi Bayi itu Harus satu garis lurus Yaitu telinga Harus ketemu dengan Bahu Harus ketemu dengan Pinggul Ya Jadi itu satu garis lurus Nah Ini boleh kita lakukan Tetapi Orang tuanya Sayangnya nih Nggak boleh sambil Ngantuk-ngantuk Dan nggak boleh sambil Ketiduran Dan ini yang paling susah Sebetulnya Susah Ya Karena Proses menyusui itu Memang bikin ngantuk Sebetulnya Ya Jadi Kita boleh Menyusui sambil Tiduran Yang penting Bayi tersebut Itu bisa Menempel ke Payudara kita itu Dengan baik Kita juga harus Memastikan bahwa Posisinya itu Jangan sampai Payudara kita Ada beberapa payudara Dimana payudaranya itu Memang besar Jadi Suka Menutupi Hidung bayinya Dan kalau kita Ketiduran itu kan Juga bisa Membahayakan Jadi kita Harus benar-benar Pastiin Dan kalau Kita boleh Introspeksi diri sendiri Memang kalau Payudara kita itu Sering menutupi Hidung bayinya Maka mungkin kita Belum aman Untuk langsung Langsung melakukan Posisi Tiduran Apalagi bayi yang Kecil Ya Bayi prematur Bayi yang kecil Biasanya kalau Bayinya itu Di bawah 3 kilo Kita masih harus Super hati-hati Karena posisi Menyusuinya juga Harus benar Dan mereka itu Juga tidak bisa Bergerak sendiri Untuk Membebaskan Jalan nafas mereka Jadi Jadi kita juga Harus berhati-hati Kita bisa menutup Jalan nafas mereka Oke Jelas sekali dok Nah tadi itu kan Sempat saya Menyingkung Mengenai Flat nipple Nah ini Yang bertanya dok Malah kalau Ternyata putingnya Besar sekali Payudaranya besar Sampai anak Kualahan Untuk lacing Itu bagaimana ya dok Solusinya Oke Ya betul Jadi Kalau Kalau Kita ngomongin Areola dulu ya Kalau areolanya besar Ya Ini adalah Mitos Kalau kita harus Bilang ke orang tua Bu Areolanya harus Masuk semua Ke mulut bayi Iya Itu Itu mitos ya Jadi sebenarnya Yang masuk adalah Dua per tiganya Iya Oke Jadi kita menghitung Proporsi Jadi kalau memang Areolanya itu besar Ya mungkin Gak bisa lah ya Semuanya yang masuk Ke dalam mulut bayi Kecil gitu ya Tetapi Kalau untuk puting Sampai saat ini nih Pengalaman saya Meskipun bayinya itu kecil Ya Puting masih tetap Bisa masuk Gitu Karena memang Payudara itu dibuat Oleh Tuhan Ya Bahwa payudara itu kan Sangat fleksibel gitu ya Ya Jadi itu pun Bakal terbentuk Sendiri di dalam Mulut bayi Ya Jadi kalau Bayi itu sedang Menyusui Maka Bayi itu Juga akan Memposisikan Nipple Di bagian Belakang Langit 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 Jadi kalau Orang tua di sini Yang sedang menonton Ya kita boleh Meraba langit-langit kita Dengan lidah Bagian depan Langit-langit itu kan Ada yang kasar tuh Ada yang greget-greget Ya Nah bagian belakang Langit-langit itu kan Halus Ya Jadi puting kita itu Pasti akan nyampe Di bagian yang Halus tersebut Kalau dia ada Di bagian depan Atau di bagian Yang greget-greget Selama proses Menyusui itu Pasti akan nyeri Tapi kalau dia ada Di bagian belakang Mudah-mudahan Tidak akan Gotoran Iya Jadi mungkin Kadang saya Periknya juga Suka mengarahkan Jadi kan bikin Sandwich itu Nggak diarahkannya Terus langit-langitnya Si putingnya itu Nah itu Bayinya tuh Akan lebih mudah ya Untuk lacingnya Dan nggak akan sakit Si biasanya Iya Betul ya Boleh sekali Boleh sekali Oke Jelas dok Nah kemudian ada juga Yang bertanya dok Nah Kemudian Seringkali Bayinya itu marah Marah Karena Nggak tahu Payudaranya tuh Padahal besar Penuh banget Tapi kok banyak aslinya Tapi bayinya marah Nah itu gimana Oke Nah Itu tadi Sebenarnya Keywordnya itu Tadi udah mesti sebut ya Penuh banget Iya Jadi Kalau payudaranya itu Penuh banget Kan payudaranya Kenceng banget ya Jadinya Itu seakan-akan Bayinya itu Harus menyusui Dari batok kelapa Gak bisa nempel Susah banget Dan licin banget Kan jadinya Karena payudaranya Tegang sekali Kalau payudaranya itu Tegang banget Bayinya itu Tidak akan bisa menempel Jadi bayinya Prustasi juga Kemudian yang kedua Aliran asinya itu Bakal terlalu kencang Marah bayinya Kalau aliran Iya Marah Jadi karena aliran Asi yang terlalu kencang Itu kan bisa menyebabkan Bayi itu tersedak Jadi dia sebenarnya Marah Karena itu Defense mechanism Bayinya gitu Jangan sampai bayinya Tersedak Jadi bayinya itu Menolak payudara Nah yang bisa kita lakukan Dalam situasi Seperti ini adalah Mungkin kita bisa Masaj payudaranya Terlebih dahulu Kemudian Kita bisa mengeluarkan Sedikit asi Supaya Alirannya itu Tidak terlalu kencang Dan tidak menyebabkan Bahaya Tersedak pada bayi Oke Jadi bisa diperah dulu Ya dok Dikuarkan dulu Sehingga kita Coba rabak juga Payudaranya Jangan terlalu Bengkak Nah itu Dan alirannya juga Tidak terlalu deras Dicoba lagi ke bayinya Nah Biasanya sih pasti Bayinya mau Oke Nah ada juga yang Pertanyaannya nyambung sama ini Kenapa dong ya Payudara saya penuh terus Padahal saya nyusuin Iya Memompah Iya Jadi kenapa Kalau payudaranya penuh terus Itu kita boleh banget Tanya mesti Jadi kasus-kasus Hiperlaktasi Itu ternyata juga Tidak menyenangkan Ya ibu-ibu Jadi kita disini itu Targetnya adalah Asi yang cukup Buat si kecil Bukan asi yang Berlimpah Untuk si kecil Karena target Bukan yang berlimpah Untuk kulkas ya dok Untuk kulkas Betul Betul banget Jadi kita gak mau Ngenyangin kulkas Kita pengennya Ngenyangin si kecil aja Gitu Ya jadi Kalau Payudaranya itu Kenceng banget Kenceng terus Itu Mungkin Mungkin Itu karena Hiperlaktasi Ya Nah kalau ada Masalah hiperlaktasi Itu saat lagi Menyusui Sudah pasti Kayaknya kita harus Pumping dulu sedikit Atau kita harus Perah dulu sedikit Supaya Aliran asinya itu Tidak menyebabkan Bayinya tersedak Ya karena Intinya Hiperlaktasi itu Adalah Produksi asi itu Melebihi Kebutuhan si kecil Gitu Jadi payudara kita Kencengnya itu Cepet banget Ya Dan payudara itu Terasa nyeri sekali Karena Produksi asinya itu Banyak banget Nah disini sebetulnya Kita harus Minta bantuan Dari konsolor laktasi Bagaimana cara kita Bisa memanage Hiperlaktasi tersebut Supaya kita Tidak terus-terusan Mengalami mastitis Karena Mastitis itu Sama sekali Tidak menyenangkan Kadang yang saya temukan Suka orang Akhirnya Mengeluhkan Keadaan Hiperlaktasi ini Adalah ketika Mereka udah nyusulin bayinya Kemudian mereka lanjut Mompak-mompak Terus gitu Sehingga Akhirnya otaknya itu kan Memberi pesan Wah Butuh susu banyak nih Kurang nih Akhirnya mereka Jadi traduksi lagi Jadi itu juga Yang menyebabkan Biasanya Kalau udah hiperlaktasi Mungkin sebaiknya Kalau anaknya sudah menyusui Kalau memang Gak butuh Nyimpen atau apa Gak perlu dipompa Lagi gitu ya Betul Jadi Produksi asih itu kan Supply dan demand Gitu Jadi kalau demandnya Kita tingkatkan Itu pasti Supplynya juga akan Meningkat Jadi Kalau Kita ingin Meningkatkan Produksi asih Kita boleh selalu Mengosongkan payudara Tapi kalau asih kita itu Sudah berlebih Mungkin kita tidak ingin Mengosongkan payudara Terus-menerus Karena itu juga Akan mengganggu Produksi alamiah Dan itu akan menyebabkan Orang tua mengalami Hiperlaktasi Oke Jelas dok Nah ini ada juga yang Nanya Berkaitan Meningkatkan produksi asih Bagaimana sih caranya dok Supaya produksi asih kita Bisa meningkat Kalau kita mau meningkatkan produksi asih Juga banyak Maka payudara itu Payudara kita bisa mengeluarkan asih Dengan baik Nah kalau masalahnya adalah Kalau kita itu lagi stres Atau kita tidak pede Atau kita lagi punya masalah Yang sering terjadi adalah Payudara kita terasa Kencang sekali Tetapi Asihnya kok tidak keluar Nah itu biasanya Karena oksitosinya rendah Jadi hormon yang memproduksi asih Itu adalah namanya Prolaktin Tetapi hormon yang Mengeluarkan asih dari payudara Itu namanya Oksitosin Gitu Jadi kalau Oksitosinnya itu Sangat rendah Tetapi prolaktinnya Tetap sama Maka kita akan merasakan Payudara kita itu Kencang banget Tetapi asihnya Tidak ada yang bisa Oh oke Gitu Jadi disini obatnya apa? Happy Itu ibunya Harus happy Ibunya Kalau ada masalah Kalau pengen curhat Boleh kok Kita boleh curhat Sama dokter konsulor laktasinya Kemudian kita boleh curhat Sama keluarga Kita boleh curhat Sama suami Gitu ya Yang penting Kita harus happy Ya intinya sih Support system Dan kita komunikasikan Ke suami ya Jadi jangan sungkan-sungkan Takutnya repotin orang Kita harus jujur Apa yang kita rasakan Tolong bantuin Eh bukan bantuin Ini adalah Kerjasama Iya kan Iya betul Kerjasama Betul sekali Kerjasama bukan suami Membantu kita Tapi itu adalah Tegas bersama Iya betul Betul banget Setuju banget Nah selanjutnya dong Ada juga yang bertanya Kenapa ya Anak saya mau nyusunya Dari satu payudara Terus aja yang sebelah kiri Apa bener mitosnya Yang kanan itu Pahit Pahit Oke Jadi sebenarnya Faktanya adalah Produksi asi Payudara kanan dan kiri Itu pasti beda Ada satu pasti yang Lebih banyak dibandingkan Yang satunya Jadi mungkin Kalau dia mau Menyusui di satu payudara Tetapi tidak mau Menyusui di payudara Yang satunya Itu kita bisa melihat Dan bisa mengevaluasi Aliran asi tersebut Jadi contoh Dia suka menyusui Di payudara kiri Mungkin Aliran asinya itu Sudah sesuai dengan Keinginan dia Jadi saya tidak bilang Bahwa mungkin Aliran asinya itu Strong banget Gitu ya Atau aliran asinya itu Slow gitu Jadi itu adalah Aliran asi yang memang Disukai oleh si kecil Gitu Jadi mungkin Payudara yang kanan itu Terlalu kenceng Sehingga Aliran asinya itu Jadinya Bisa ada Bahaya tersedak Maka itu dia tidak Suka yang kanan Atau Ada beberapa Iya Ada beberapa orang tua juga Yang susah Memposisikan bayi Karena mereka Lebih dominan Di satu tangan Oke Jadi tidak nyaman Ujungnya ya Tidak nyaman Betul Jadi posisi Contohnya kita mau Melakukan cross cradle Tapi kita belum pernah Melakukan dengan Tangan kiri Kita lebih nyaman Pakai tangan kanan Maka kita akan Menyangga leher bayi Jauh lebih nyaman Dengan tangan kanan Dibandingkan dengan Tangan kiri Iya Makanya Lebih banyak Lebih banyak Di payudara kiri Iya Betul Jadi lebih sering Di payudara kiri Karena kita Biasanya megangnya Dengan tangan Oke Iya Jelasin dok Ini ada yang Bertanya lagi dok Mungkin sebelumnya Saya ingin Tanya dulu deh dok Karena kan Mastitis itu kan Sesuatu yang Horrible banget ya Maksudnya Gak mau deh Ibu-ibu mengalami itu Tipsnya Bagaimana dok Untuk mencegah Terjadinya mastitis Oke Tips untuk Mencegah Itu adalah Dari awal Kita harus memastikan Bahwa posisi Dan perlekatan Menyusuinya itu Sudah benar Iya Biasanya mastitis itu Terjadi karena Blocked ducts Iya Gitu Jadi kalau dia ada Blocked ducts Jadi ada Asi yang Mampet gitu ya Asi yang tidak bisa keluar Maka itu akan Menyebabkan Awalnya Breast engorgement Breast engorgement Itu adalah Bahasa canggihnya Payudara yang Grenjel-grenjel Iya Kemudian dari Dari situ Bisa terjadi Mastitis Dan Bisa juga Mastitis itu terjadi Kalau ada Luka di puting Maka itu Dari awal Kita sudah harus Memastikan bahwa Pelekatan bayinya itu Bagus Karena Luka di puting itu Bisa menyebabkan Bakteri dari mulut Bayi itu Masuk ke dalam Luka Dari puting tersebut Dan itu bisa Masuk ke dalam Payudara Dan itu bisa Menyebabkan Infeksi Oke Iya Jadi Intinya Masalah Posisi dan Perlekatan Biasanya Yang terbesar itu Adalah Mastitis itu Disebabkan Karena masalah Posisi dan Perlekatan Jadi kalau kita Bisa membenarkan Posisi dan Perlekatan Dari awal Menyusui Mudah-mudahan Itu adalah Cara pencegahan Yang paling baik Supaya kita Tidak masih Iya Benar sih Dox setuju Karena dari Anak pertama Saya gitu Saya clock Daps Ngalamin Press Enggorgement Ngalamin Tapi kan Mungkin ke anak Kedua Lebih pinter Jadi percaya Bahwa Kalau kita Menyusui Semua Areola Dua Tiga Areolanya Masuk Dan tidak Hanya Puting Insya Allah Permasalahan Itu Tidak akan Dialami Dan Selama Posisinya Dari awal Menyusuinya Benar Dan Perlekatannya Benar Makanya Kita Adakan Diskusi Ini Ya dok Supaya Ibu-ibu Bisa Memastikan Posisikan Perlekatannya Benar Jadi Tidak harus Mengalami Anak Menolak Menyusu Atau Anak Menyusu Terlalu Lama Lanjut Ke Anak Menyusu Terlalu Lama Banyak Yang Bilang Disini Anak Saya Mau Ngempeng Terus Tapi Berat Badanya Saya Lepas Atau Bagaimana Jadi Sekarang Kita Harus Memastikan Bahwa Kita Lebih Sensitif Terhadap Alasan Kenapa Bayi kita Menangis Atau Kenapa Bayi kita Merasa Tidak Nyaman Karena Kalau Mereka Merasa Tidak Nyaman Pasti Mereka Akan Mencari Kenyamanan Kenyamanan Saat Ini Adalah Menyusui Ya Jadi Kalau Bayi kita Nangis Jangan Pernah Langsung Dianggap Itu Karena Lapar Karena Lapar Karena Itu Paling Gampang Jujur Bagi Ibu Ibu Kan Oke Kasih Diam Betul Betul Tapi Kasarnya Ya Mes Kita Menyumpel Bayinya Jadi Kita Sama Sekali Tidak Sensitif Terhadap Alasan Kenapa Mereka Sebenarnya Marah Atau Alasan Kenapa Mereka Sebenarnya Nangis Mungkin Mereka Rewelnya Itu Karena Dia Mau Sendawa Mungkin Rewelnya Itu Karena Dia Itu Pampersnya Basah Mungkin Karena Bedongnya Gatel Ya kan Jadi Itu kan Bisa juga Membuat Mereka Menangis Jadi 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 Kalau Bayi Kita Terus 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 Seperti Terus 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 Dia Cuman Nibling Aja Jadi Cuman Ngempeng Aja Ke Puting Tetapi Tidak Disusuin Jadi Itu kan Kita Pasti Bisa Kita Rasakan Kalau Bayinya Menyusui Dengan Baik Itu kan Pasti Suction Atau Hisapannya Itu kan Pasti Beda Dibandingkan Kalau Dia Cuman Ngempeng Aja Jadi Kita Harus Lebih Sensitif Terhadap Hal Itu Kalau Dia Cuman Ngempeng Aja Kemungkinan Besar Dia Tidak Membutuhkan Menyusui Apalagi Kalau Dia Ngempeng Itu Dilepas Sebentar Nangis Kita Tempel Dia Diem Lagi Terus Kemudian Kita Lepas Sebentar Dia Nangis Nangis Lagi Dan Kita Harus Sebenarnya Di sini Mencari Tahu Kenapa Sebetulnya Dia Merasakan Tidak Nyaman Jadi Yang Bisa Kita Lakukan Adalah Skin To Skin Contact Itu Jawaban Yang Paling Oke Kita Boleh Solusinya Adalah Skin To Skin Contact Sekalian Bonding Dengan Si Kecil Sekalian Memberikan Kenyamanan Tetapi Tidak Di Payudara Dan Skin To Skin Contact Itu Bisa Dilakukan Oleh Ayahnya Juga Jadi Bukan Hanya Dari Ibunya Saja Tetapi Skin To Skin Contact Itu Bisa Dilakukan Oleh Ayah Jadi Kita Bisa Memberikan Kenyamanan Dengan Cara Lain Bukan Hanya Dengan Mengempeng Di Payudara Karena Kalau Dia Mengempeng Di Payudara Dia Pasti Pasti Masih Akan Mendapatkan Asi Jadi Ada Resiko Overfeeding Kemudian Bisa Juga Karena Saat Dia Mengempeng Itu Suction Atau Hisapannya Tidak Terlalu Kuat Jadi Dia Sedang Menelan Udara Yang Banyak Maka Anaknya Bisa Tambah Kembu Jadi Ini Juga Tidak Bukan Merupakan Solusi Kalau Bayinya Mengempeng Terus Di Payudara Jadi Yang Paling Penting Cari Penyebabnya Kenapa Anaknya Tidak Nyaman Karena Alasan Yang pun Dia Tidak Nyaman Dia Soalnya Membuka Mulut Pengen Menyusu Padahal Dia Bukan Pengen Menyusu Tetapi Ada Kondisi Yang Si Anaknya Itu Tidak Nyaman Ya Betul Jadi Kita Harus Lebih Sensitif Terhadap Hal Itu Dan Juga Seringkali Masalah Sendawa Karena Anaknya Sembung Belum Sendawa Ada Pertanyaan Terkait Sendawa Kalau Anak Saya Menyusu Dengan Klosisi Tiduran Kemudian Anaknya Sudah Tidur Abis Nyusu Apakah Terus Saya Sendawakan Oke Nah Kalau Kita Mau Sendawa Bu Kita Bayangkan Kita Baru Saja Makan Tapi Makanya Itu Kenyang Banget Terus Saya Minta Ibu 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 Harus Tiduran Terlentang Gak Boleh Miring Gak Boleh Duduk Gimana Rasanya Bu Karena Bayi Belum Bisa Miring Belum Bisa Duduk Sendiri Jadi Apakah Kita Tetap Harus Menyedawakan Tetap Harus Disedawakan Jadi Dengan Gravitasi Sebetulnya Kita Bisa Memudahkan Proses Sendawa Tersebut Jadi Kalau Dengan Gravitasi Susunya Itu Akan Turun Udaranya Akan Naik Sehingga Dia Bisa Sendawa Lebih Mudah Dibandingkan Kalau Dia Dalam Posisi Tiduran Posisi Tiduran Setelah Menyusui Apalagi Kalau Produksi Asinya Banyak Dan Bayinya Bisa Menyusui Banyak Ini Akan Meningkatkan Resiko Gumoh Dan Muntah 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 Nah Kalau Sendawa Ada juga Yang bertanya Saya udah nyoba Sendawain Tapi Udah Setengah Jam Juga Tidak Sendawa Itu bagaimana Kalau Dia Tidak Sendawa Kalau Udah Setengah Jam Setengah Jam Itu Waktu Yang Paling Oke Jadi Kalau Kita Bisa Menyedawakan Bayi Selama 30 Menit Itu Bayinya Pasti Akan Lebih Nyaman Dan Kita Jangan Salah Kaprah Mitos Kalau Kita Harus Selalu Mendengar Bayi Sendawa Karena Gelembung Udara Yang Ada Di Dalam Perut Bayi Itu Kecil Jadi Jadi Kadang-kadang Kita Tidak Terdengar Dengan Telinga Kita Sendiri Tapi Bukan Berarti Dia Belum Sendawa Kemungkinan Besar Dia Udah Sendawa Jadi Intinya Kita Lihat Jam Tapi Tidak Usah Disitungin Berapa Kali Sendawa Lihat Aja 30 Menit 30 Menit Posisinya Sudah Ditegapkan Walaupun Tidak Dengar Bunyinya Kemungkinan Sudah Sendawa Dan Anaknya Lebih Nyaman Sendawa Itu Apa Harus Ditepuk Tepuk Bunggungnya Oke Kalau Ini Sebenarnya Kalau Kita Tepuk Tepuk Yang Terjadi Adalah Gelembung Udaranya Itu Jadi Pecah Jadi Semestinya Tadi Yang Keluar Itu Mungkin Satu Gelembung Udara Yang Besar Tetapi Kalau Kita Tepuk Gelembung Udara Yang Besar Itu Jadinya Sepuluh Gelembung Udara Kecil Jadinya Bayinya Lebih Susah Ditepuk Tetapi Boleh Dilus Aja Punggung Oke Jelas Sekali Terima Kasih Nah Kemudian Aga Yang bertanya Kalau Saya Habis Cuti Melahirkan Kan Kemudian Saya Mau Bekerja Lagi Nah Bagaimana Tekniknya Kapan Kersiapannya Supaya Anak Saya Mau Dut Dan Tetap Mau Menyusui Langsung Oke Jadi Kalau Kita Mau Mulai Bekerja Kita Harus Mempersiapkan Satu Asi Perah Kemudian Kedua Kita Harus Menyiapkan Bagaimana Metode Cara Kita Akan Memberikan Asi Perah Tersebut Kepada Si Kecil Jadi Kita Tidak Bisa Menganggap Bahwa Semua Bayi Itu Sudah Pasti Bisa Menerima Dot Atau Botol Jadi Kalau Bayi Tersebut Itu Kita Berikan Botol Terus Tiba-tiba Dia Menolak Itu Bisa Terjadi Karena Dia Sudah Terbiasa Dan Terlalu Nyaman Untuk Menyesui Dari Payudara Itu Dua-duanya Jadi Jadi Kalau Seperti Itu Sebenarnya Kita Harus Latihan Sekitar Dua Minggu Sebelum Mulai Kerja Dan Akan Saya Sarankan Jangan Sampai Orang Tua Yaitu Ibunya Yang Memberikan Susu Lewat Botol Jadi Ibunya Itu Khusus Untuk Direct Breastfeeding Aja Tetapi Nanti Yang Ngasih Botol Itu Mungkin Bapaknya Atau Mungkin Neneknya Atau Mungkin Pakeknya Atau Mungkin Pengasuhnya Yang Memberikan Asip Pake Botol Asip Itu Asip Perah Dengan Botol Jadi Jangan Sampai Ibunya Karena Kalau Untuk Ibunya Bau Ibunya Itu Biar Saja Dia Kenal Untuk Direct Breastfeeding Jadi Ini Juga Adalah Salah Satu Tip Supaya Kita Bisa Menurunkan Resiko Bingung Kuting Kemudian Saat Ibunya Sudah Mulai Bekerja Dan Saat Malam Hari Saat Ibu Sudah Bisa Berada Bersama Dengan Si Kecil Di Situ Kita Akan Menyarankan Untuk Melupakan Botol Selama Ibu Ada Di Rumah Itu Harus Direct Breastfeeding Jadi Kalau Weekend Ibunya Ada Di Rumah Direct Breastfeeding Jangan Gunakan Botol Sama Sekali Kalau Nanti Bayinya Pasti Akan Lupa Dan Bisa Terjadi Bingung Puting Oke Nah Kalau Yang Terjadi Sudah Bingung Puting Apa Yang Harus Dilakukan Kalau Yang Sudah Terjadi Bingung Puting Solusi Yang Yang Bisa Kita Lakukan Adalah Yang Pertama Kita Harus Menghentikan Botol Atau Dot Dulu Kemudian Kita Harus Memperbanyak Skin To Skin Contact Jadi Kita Harus Bonding Lagi Dengan Si Kecil Kemudian Kita Harus Bisa Melihat Kapan Si Kecil Itu Lapar Jangan Sampai Dia Kelaperan Banget Baru Kita Dari Payudara Karena Nanti Dia Akan Frustasi Jadi Kita Tidak Mau Menyodorkan Payudara Saat Bayinya Sudah Kelaperan Banget Apalagi Kalau Kita Mau Belajar Mengembalikan Bayi Ke Payudara Setelah Bingung Puting Karena Biasanya Kalau Dia Menyusui Dari Dot Itu Dapatnya Cepat Tinggal Nyot Nyot Aja Langsung Dapat Jadi Bayinya Itu Tidak Sempat Kelaperan Banget Kalau Payudara Karena Dia Ingin Mendapatkan Asi Instant Kemudian Ada Trik Terakhir Yang Memang Seringkali Membuat Produksi Asi Ibu Itu Meningkat Dan Keberhasilan Back to Breast Atau Kembali Menyusui Itu Lebih Bagus Jadi Kita Bisa Melakukan Metode SNS SNS Itu Adalah Supplemental Nursing System Jadi Kita Memberikan Asi Perah Atau Kita Memberikan Susu Tambahan Seperti Susu Formula Tetapi Caranya Itu Menyusui Langsung Dari Payudara Sehingga Kita Bisa Meningkatkan Keberhasilan Menyusui Kembali Ke payudara Itu Untuk Beli Alatnya Itu Apakah Dijual Bebas Atau Biasanya Di Konsul Laktasi Atau Di Rumah Sakit Ada Oke Sebenarnya Ada Dua Macam Alat Yang Pertama Yang Konvensional Jadi Kita Menggunakan NGT NGT Itu Adalah Kaya Feeding Cube Jadi Itu Kayak Sedotan Kecil Panjang Itu Bisa Kita Beli Tapi Harus Di Apotik Dan Biasanya Itu Apotik Rumah Sakit Ada Ada Juga Dari Merek Tertentu Saya Tidak Menyebut Merek Jadi Itu Ada Juga Memang Alat Yang Bisa Kita Kalungkan Kemudian Kayak Ada Botol Kecil Di Dada Ujungnya Botol Tersebut Itu Ada Selang Kecil Itu Juga Bisa Kita Beli Bebas Sebetulnya Kalau Merek Tersebut Bisa Kita Beli Bebas Tetapi Saya Akan Pasti Menyarankan Orang Tua Ibu Untuk Belajar Terlebih Dahulu Cara Untuk SNS Karena Memang Caranya Itu Agak Tricky Kalau Kita Cuma Melihat Contohnya Dari Internet Aja Atau Dari Youtube Aja Kita Sebenarnya Belum Terlalu Yakin Bahwa Itu Benar Masuknya Karena Ada Resiko Tersedak Juga Jadi Kita Harus Benar-benar Berhati-hati Jadi Kalau Untuk Penggunaan SNS Mungkin Dikonsultan Terlebih Laktasinya Mungkin Karena Gak Semua Dokter Anak Bisa Juga SNS Kayaknya Bisa Jadi Bisa Kekontrol Laktasi Untuk Belajar SNS Karena Tingkat Keberhasilan SNS Yang penting Kita Lakukan Rutin Itu Sangat Bagus Oke Itu Salah Solusi Bayinya Bisa Kembali Lagi Menyukai Menyusui Dari Payudara Oke Baik Jelas Sekali Oke Selanjutnya Mau Kembali Kemastitis Kan Mastitis Lagi Cegahnya Paling Penting Adalah Posisi Dan Perlepatan Tapi Kalau Ternyata Mastitis Sudah Terlanjur Terjadi Atau Breast Engorgement Apa Yang Harus Dilakukan Apakah Boleh Tetap Menyusui Dari Payudara Mastitis Itu Atau Tidak Oke Jadi Kalau Untuk Mastitis Ini Adalah Suatu Kondisi Dimana Ini Sangat Tricky Karena Mastitis Sangat Nyeri Jadi Banyak Sekali Mitos Yang Mengatakan Kalau Mastitis Jangan Nyusui Dulu Dan Itu Adalah Mitos Terbesar Jangan Sampai Kita Tidak Menyusui Itu Salah Banget Jadi Kalau Kita Tidak Menyusui Payudara Kita Tidak Akan Berhenti Untuk Memproduksi Asi Jadi Mastitis Itu Bakal Tambah Parah Kalau Breast Engorgement Itu Juga Tambah Parah Jadi Kalau Payudaranya Semakin Kenceng Maka Mastitis Nyeri Kalau Semakin Nyeri Itu Payudara Akan Semakin Penuh Kalau Payudara Semakin Penuh Aliran Asinya Jadi Macet Kalau Aliran Asinya Jadi Macet Kita Pumping Kita Pijet Itu Sama Sekali Tidak Keluar Membatu Membatu Betul Karena Sudah Macet Duluan Di Dalam Jadi Benar Kalau Ada Kasus Mastitis Ini Kita Kejar Kejaran Dengan Waktu Pokoknya Jangan Sampai Menunggu Payudara Sudah Kenceng Jangan Sampai Menunggu Payudara Sudah Membatu Baru Kita Mencari Pertolongan Kalau Kita Mencari Pertolongannya Sudah Terlambat Itu Pasti Ibu Akan Merasa Sangat Tidak Nyaman Dan Ibu Akan Merasakan Nyeri Dan Kemungkinan Besar Ibu Sudah Pasti Akan Diobati Dengan Antibiotik Dan Bahkan Seringkali Sudah Ada Abses Abses Itu Adalah Kumpulan Nanah Di Dalam Payudara Dan Itu Harus Kita Pastikan Dengan USG Kemudian Seringkali Ada Tindakan Operasi Kecil Dimana Nanah Tersebut Harus Dikeluarkan Atau Kita Insisi Dan Kemudian Kita Drainase Itu Bahasa Medis Jadi Kita Tidak Mau Sampai Harus Melakukan Operasi Untuk Kasus Mastitis Jadi Benar-benar Mastitis Kita Kejar-kejaran Dengan Waktu Jangan Sampai Mastitis Membuat Payudara Sudah Terlalu Bengkak Sehingga Aliran Asinya Jadi Pacet Jadi Mampet Dan Itu Pasti Akan Nyeri Jadi Mungkin Kalau Udah Mastitis Langsung Ke Dokter Anaknya Atau Konsul Relaksasinya Jangan Diatasi Sendiri Kayaknya Bukan Sesuatu Yang Mudah Kalau Sudah Mastitis Atau Yang Sudah Merah Sekali Kemudian Sampai Gemam Ketika Ada Kayaknya Giraba Ada yang Masih Teraba Benjolan Atau Sumbatan Tapi Belum Sampai Mastitis Itu Apakah Dipijut Air Hangat Atau Bagaimana Jadi Kalau Ada Kita Merasakan Ada yang Kenceng Di Payudara Kita Ada yang Gerenjel Di payudara Kita Sebetulnya Kita Boleh Memijat Tetapi Saya ingin Mengingatkan Untuk Memijatnya Dengan Bantalan Jari Bukan Dengan Ujung Jari Karena Kalau Kita Pijatnya Dengan Ujung Jari Pasti Akan Merasakan Nyeri Jadi Solusi Yang Terbaik Adalah Minta Bantuan Bayi Bayinya Itu Kita Minta Untuk Menyusui Sambil Kita Memijat Payudara Itu Langsung Hilang Itu Langsung Nyaman Jadi Balik Lagi Posisi Dan Belekatan Jangan Bosen Saya Menyebut Posisi Dan Perekatan Terus Terus Jadi Posisi Dan Perekatan Yang Baik Yang Benar Kemudian Kita Sambil Masaj Payudara Sambil Kita Menyusui Si kecil Dan Memang Hisapan Si kecil Itu Juga Tersaingi Dengan Alat Pompa Maksudnya Paling Efektif Yang Bisa Sampai Seutuhnya Biasanya Bayinya Jadi Efektif Kalau Misalnya Ada Gumpalan Atau Kayak Sumbatan Sambil Bayinya Nyusuin Sambil Kita Massage Dengan Bantalan Jari Di bagian Yang Persumpat Itu Pada Bayi Kenapa Kok Disusuin Kok Sering Muntah Bayinya Kalau Sering Muntah Yang Perlu Kita Perhatikan Adalah Yang Pertama Apakah Bayi Kembung Yang Kedua Apakah Dia Sudah Disendawakan Dengan Baik Tadi Teknik Sendawanya Yang Harus Diperhatikan Intinya Adalah Kalau Menyendawakan Bayi Kita Harus Memperhatikan 30 Menitnya Itu Dan Posisinya Jadi Kalau Bayi Sering Muntah Mungkin Kita Boleh Melakukan Posisi Di mana Kepala Lebih Tinggi Dibandingkan Dengan Perut Jadi Kita Menyusui Cradle Tetapi Yang Disangga Itu Hanya Kepalanya Tetapi Bagian Bawahnya Itu Tidak Disangga Supaya Kepala Tetap Lebih Tinggi Daripada Perut Oke Jelas Oke Jadi Udah Habis Waktunya Oke Jadi Untuk Ibu-ibu Menyusui Itu Saya Selalu Menganggap Mereka Adalah Wonder Moms Jadi Kita Sudah Selalu Berusaha Untuk Memberikan Yang Terbaik Dan Menyusui Itu Adalah Suatu Hadiah Yang Bisa Dinikmati Seumur Hidup Se-gift For Life Jadi Kalau Ada Masalah Untuk Menyusui Jangan Pernah Dialami Sendiri Jangan Pernah BT-BT Sendiri Dicurhatin Aja Kekonser Raktasi Dan Kita Butuh Sekali Support System Jadi Mudah-mudahan Ada Ayah-ayah Yang Lagi Ikutan IG Live Ini Semoga Kita Selalu Bisa Memberikan Semangat Kepada Istrinya Yang Sedang Menyusui Dan Kata-kata Terakhir Adalah Smart Parent Happy Oke Thank you So much Thank you Mesti Bermanfaat Bermanfaat Sekali Karena Bisa Dipraktikan Dan Emang Teknis Banget Jadi Semoga Ibu-ibu Yang ikut Disini Terima kasih Kepada Para audience Yang udah Nonton Semoga Praktik Menyusuhnya Semua Lancar Dan No drama Amin Oke Once again Thank you Banget Dr. Dimple Thank you Para audience Jangan lupa Subscribe Jangan lupa Juga Follow Accountnya Dr. Dimple At Happy Kid Underscore ID Oke Sampai Ketemu Selanjutnya Dokter Oke Bye Bye Sampai